Mengisikan atau gambarkan begitu Pak, hubungan antara KPK dan Polri, kondisinya seperti apa Pak? Apakah ini akut sedang berkonflik atau bagaimana? Ya tentu kita kan bisa mengambil hikmah dari konflik ini. Termasuk misalnya yang saya katakan pola komunikasi. Pola komunikasi antar kelembagaan ini yang harus barangkali kita rubah supaya ke depan tidak terjadi konflik lagi. Padahal kita sesama aparat penangka hukum tentu kita juga harus bersinergi. Kita juga berpandangan bahwa kalau KPK berhasil itu adalah keberhasilan kita. Karena memang di KPK itu penyidiknya juga penyidik Polri. Kalau ke daerah pun melakukan penindakan kita juga bantu di sana. Oleh karena itu sebetulnya yang dilakukan oleh KPK ini adalah juga bantuan dari Polri semua. Oleh karena itu saya beranggapan keberhasilan KPK adalah keberhasilan Polri. Oleh karena itu kita harus bersinergi. Komunikasi, soal komunikasi dan kerjasama ini Pak. Tapi ini terkait dengan kasus-kasus yang saat ini sedang menjerat pimpinan KPK. Kita sudah tahu dua pimpinan ditersangkakan. Masih ada dua pimpinan lain, teman-teman Raja dan juga Zulkarnain. Informasi dari KB Penum Mabespori Parikwanto yang menyatakan bahwa proses akan dipercepat. Dan akhir bulan ini akan dipercepat proses penyidikannya. Bagaimana mengenai kasus-kasus itu Pak? Jadi termasuk ini nanti yang harus kita bicarakan dengan pimpinan KPK. Bagaimana penyelesaian kasus ini di dalam koridor hukum tentunya. Jadi penyelesaiannya tentu di dalam koridor hukum. Karena ada instrumen-instrumen hukum yang bisa digunakan untuk bisa menyelesaikan kasus itu. Tetapi instrumen itu kan tentu ada persyaratan-persyaratan yang bisa, yang harus dipenuhi supaya bisa digunakan penyelesaian itu. Terima kasih telah menonton!